Wali kota Solo, Kibran Raka Bumping Raka, menuai sorotan, usai tampil memakai seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Penampilannya itu menjadi perbincangan hangat. Henry Satrio, pendiri kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia, memberikan pandangan yang terkait langkah kontroversial tersebut. Ia menganggap penampilan tersebut sebagai bentuk kritik halus dari Kibran. Ia mengatakan dengan mengenakan seragam petugas parkir, Kibran disinyalir ingin menyendir label petugas partai yang dilekatkan oleh PDIP, di mana PDIP menyematkan isilah petugas partai pada kadernya yang tengah menjabat sebagai pejabat publik. Menurut Henry, panggilan petugas partai seharusnya tak menjadi permasalahan besar. Bahkan banyak kader PDIP yang bangga mendapat gelar tersebut. Ia menyarankan agar Kibran mengambil contoh dari kader-kader lain yang menerima panggilan ini dengan lapang dada. Lebih lanjut, Henry juga mengkritik penampilan Kibran yang pakai seragam petugas parkir dalam pawai. Sebab pemilih berpakaian santai memakai kostum petugas parkir di tengah tamu undangan yang mengenakan pakaian patriotik. Kontroversi penampilan Kibran dalam pawai ini memberikan catatan menarik dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meski menuai beragam komentar, Henry berpendapat bahwa Kibran hanya perlu terbiasa dengan panggilan dan perannya sebagai petugas partai. Dengan begitu, polemik seputar Kibran yang mengenakan seragam petugas parkir meredah seiring waktu. Jujang harapan rakyat online.